Hai beautiful people, welcome back to Beauty by Sylvia Moriady. Makeup tutorial aku kali ini terinspirasi dari My Ice Princess, Jessica Jung, di dalam penampilan album solo terbarunya. She is really sweet and gorgeous there. So, let's start! Sebelum memulai makeup, aku akan rapikan poniku terlebih dahulu. Step pertama, aku gunakan toner dari Kirines Young Gold Velvet. Kandungan kolagen dari tipe toner ini membuat kulitku terasa kenyal dan lembab secara instan. Lalu, aku gunakan waterbank moisturizer dari Laneige. Moisturizer ini mengingkat banyak air, sehingga membuat makeupku tahan lebih lama. Dan ini dia, my favorite pink beige BB Cushion dari April Skin. Ukuran micro BB Cushion ini memberikan efek coverage yang tinggi dan flawless, tanpa perlu menggunakan dalam jumlah banyak. Super recommended! Aku tutup bagian bekas jerawatku dengan konsuler dari Benefit dengan cara menepuk-nepuk secara pelan. Berikutnya, aku gunakan warna dark brown dari Etude Perfect Brow Kit, dan aku bentuk alisku menjadi rata. Lalu, aku permuda sedikit warna alisku agar terlihat lebih sweet, dengan mengkombinasikan brow mascara warna light brown di pangkal alis. Untuk eye makeup, aku pilih warna coklat brown dari NYX, dan memilih bentuk kuas yang pipih. Aplikasikan eyeshadow dari pangkal mata, dan arahkan eyeshadow ke arah bawah pada ujung mata. Trik ini dapat membuat mata kamu terlihat lebih sweet dan juga natural. Setelah menjepit bulu mata, aku tonjolkan penggunaan mascara pada ujung bulu mata atas dan bawah. Lalu, tunggu sebentar, dan aku ulangi step ini sebanyak 3 kali dan lala! Natural and Beauty Eyelashes is here! Aplikasikan glitter berwarna keemasan hanya pada pupil, dan ratakan ke arah luar mata. Warna gold dari Etude House ini adalah warna emas yang sangat lembut. So, cocok untuk semua warna kulit. Untuk lipstick, aku pilih lipstick dari YSL nomor 1. Selain warna pink-nya yang sweet banget, moisturizer dari YSL ini membuat bibirku tetap lembab. Lalu, aku berikan sedikit concealer di sepanjang garis bibir. Terakhir, tepuk lipstick perlahan, dan letakkan pada bagian apple cheek untuk menjadi blush on alami. Selesai sudah! Make up tutorial inspired by Jessica Jung. Simple kan? No bulu mata palsu, no contouring step, yang diperlukan hanya simple trick saja. So, jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel ini yuk! Dan tulis komen untuk permintaan make up tutorial berikutnya ya! Terima kasih sudah nonton videoku hingga akhir. Bye!